Universitas Muhammadiyah Palopo menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lubu untuk membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur rekognisi pembelajaran lampau ditandai dengan penandatanganan MOU pada Senin 15 Juli 2024. Kerjasama ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Rektor Unis Muhpalopo, Prof. Dr. Suhardi M. Anwar, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Rektor Dua Unis Muhpalopo, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lubu. Jalur RPL merupakan program yang mengakui pengalaman kerja, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal sebelumnya sebagai pengakuan konversi nilai. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mempersingkat masa studi minimal 4-5 semester. Untuk jalur SMA ke Sarjana, 2-3 semester dari jalur diploma ke Sarjana. Dinas Pendidikan Kabupaten Lubu itu, tahun ini dia mulai memperkurangkan semua guru-guru yang belum sarjana itu diharuskan, harus diharuskan. Terima kasih kesempatan kepada bagi tinggawi yang belum kuliah tapi punya pengalaman kerja, itu bisa direkognisi menjadi SKS. Yang bisa diakui, itu berdasarkan dengan hasil bersetujuan dari tim aksesor. Karena itu setiap perguruan tinggi itu ada tim aksesornya tersendiri. Sehingga itu yang diakui itu tidak perlu diikuti kuliahnya. Jadi sehingga program RPL ini ditargetkan bisa selesai orang dalam dalam waktu 2 tahun. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, tercatat sudah ada 2 orang yang mendaftar di jalur RPL untuk program studi PG PAUD. Pendaftaran ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang sedang bekerja tetapi tidak sempat menyelesaikan program studinya. Selain PG PAUD, program RPL Unismu Palopo juga membuka pendaftaran untuk program studi S1 Manajemen, S1 Akutansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Bimbingan dan Konseling, dan S1 Pendidikan Jasmani. Hafid selaku Ketua PMB Unismu Kota Palopo berharap program ini dapat meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Lugu, terutama bagi para guru untuk menyelesaikan program studi hingga sarjana, baik tamatan SMA, D1, D2, maupun D3. Alfian Telham mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!